Ewa Presi, Jalan Cari Solosi Ewa Presi, Takut Tujuan Janti Sesi Yes Eh, yuk punya Isa Ngapain yuk SMS aja segala? Kita ke sebelahan! Mana sih? Emangnya? Pak Isa SMS apa Pak Murphy? Masa SMS saya? I miss you! Enggak! Lah, sama-sama Saya juga di SMS-in tuh kayak gitu sama Pak Isa Waduh! Mbak Sisi sama Pak Murphy di SMS Pak Isa ya? Iya Saya pikir saya doang Untung saya belum ke-GR-an Sama ini sama! Saya juga di SMS-in sama Pak Isa ini Pak Gademin Yang betul kau! Iya betul aku ini! Pak Isa ini kenapa? Kenapa semua orang di ruangan ini Bapak SMS? Saya itu sedang berusaha memecahkan rekor Oh... Paisa, rekor apa lagi mau dipecahin? Kemarin udah mecahin gelas sama piring Itu aja belum diganti, sekarang mau rekor apa lagi yang mau dipecahin? Mecahin rekor SMS pengirim terbanyak Baik Mumirsa, kembali lagi kita berjumpa Dan malam hari ini kita akan kembali mengikuti jalannya Sidang Dewan Parodi Rakyat Dan untuk itu di ruang sidang juga telah hadir bersama kami Staff ahli Dewan Parodi Rakyat Bima Arya Sugiarto PhD Kita berikan tepuk tangan Selamat malam Mas Gima Selamat malam Itu suka nempel foto ayahnya, ibunya gitu kan Yang pertama adalah diferensiasi perbedaan Untuk membedakan dia dengan yang lain Kan banyak calak Yang kedua adalah penguatan karakter gitu, pencitraan Jadi kalau misalnya bapaknya ulama, bapaknya tokoh politik Ya mungkin dia berharap publik akan berpikir Wah jangan-jangan kayak bapaknya Bijaksana misalnya kan agamanya tinggi Nah kalau ini logikanya gimana gitu kan Karena ya kebalik begitu Saya kira agak absurd ya Saya setuju dengan dia punya Bima Ini ibarat peribahasa mengatakan Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Dan yang saya bingung Ini masalahnya buahnya itu buah apa? Nah sedangkan pohonnya pohon durian Nggak nyambung Itu nggak nyambung Pak Murfi, sorry to say ya Sorry to say Ini saya jadi bingung Pohon durian berbuah apel Gimana maksudnya? Sintia Lamusuh itu kan penyanyi Bapaknya calek Iya kan? Lalu apa hubungannya? Kalau anaknya bisa nyanyi dengan kemampuan di dalam legislatif Itu maksudnya Sebenarnya Pak Murfi, kalau dipaksakan tetap bisa nyambung sebenarnya Kalau dipaksakan tetap bisa nyambung Masih mana bisa Jadi kan orang akan bikin begini Anaknya saja suaranya bagus Apalagi bapaknya Nah siapa tahu nanti kalau terpilih bapaknya bisa lebih sering bersuara Dia lebih relatif begitu Oh iya 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 Namanya juga usaha ya Pak Ya Dan pemirsa Dan pemirsa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Antasari Azar Melopori transparansi pendapatannya sebagai pejabat negara kepada publik Dan berharap hal itu juga dapat diikuti oleh pejabat negara yang lainnya Dan inilah yang akan menjadi agenda sidang kita pada malam hari ini Yaitu buka-bukaan soal gaji pejabat negara Dan untuk itu Pak kami sudah mengundang narasumber juga pada malam hari ini Telah hadir di ruang sidang Bapak Ramli Naibaho Selaku Deputi Menpan Bidang SDM Aparatur Kita berikan tepuk tangan Selamat malam Pak Terima kasih telah hadir di demokrasi ya Pak ya Masalah gaji ini sebenarnya kan adalah masalah pribadi Tapi untuk pejabat negara bolehlah kita buka sedikit Supaya rakyat tidak berperasa angka yang tidak baik Buka-bukaan soal gaji pejabat negara Itulah menjadi agenda sidang kita Dengan ini sidang saya buka Ya dan sebelum kita memulai sidang Kita saksikan terlebih dahulu komentar masyarakat berikut ini Gak setuju ya Pak ya Ya setuju aja Dilihat dulu Oh gak setuju banget Mendingan gajinya biasa aja Yang soalnya timpang banget ya Sama kondisi rakyatnya sekarang gitu Ya gak setuju lah Ya soalnya masyarakat kita juga masih pada susah Enggak juga Soalnya di Indonesia kan yang kaya yang maunya tambah kaya kan Itu tergantung dari pribadi mereka Kalau memang okrumnya itu korupsi Korupsi memang otak korupsi terpahagi bergaji geli terpahagi korupsi Kalau moralnya itu memang bagus Biarpun gaji sedikit saya pikir akan berbuat bagus Belum tentu Korupsi itu kayaknya sudah melekat di kalangan atas ya Susah Kalau kinerjanya diperbaiki ya gak apa-apa Ya setuju banget Ya karena mereka kan punya kebutuhan juga ya Yang besar juga gitu ya Ya disesuaikan aja Kalau emang tugas dia itu lebih Pentamakan kepentingan masyarakat banyak Untuk pengamanan Apa salahnya Tapi kan banyak juga okrum-okrum polisi yang bertindak seperti Gak bener korupsi di jalan lalu lintas apa Tilang dan damai kan banyak yang begitu Ya kalau PNS itu yang Yang gajinya kecil itu ya memang harus dinaikkan ya kan Tapi kalau yang udah gajinya gede Harus tambah gede lagi Ya nanti kecemburuan sosialnya tambah lebih tinggi kan Ya boleh dilihat dari hasil kerjanya dulu kali ya Mau nanya nih Ya mungkin kan mereka akhirnya cukup ya penghasilannya Jadi gak punya pikiran untuk macam-macam lagi gitu Di negara manapun pasti ada korupsi Tapi presentasinya bisa dikecilkan tergantung pada pribadi masing-masing lah itu sih Mungkin bisa karena dia pendapatan mungkin lebih ya Dari hasil gaji mereka gitu ya Untuk mencukupi ya setelahnya keluarganya gitu Enggak otomatis Enggak otomatis bisa mengurangi penghudi itu Oh enggak? Saya rasa enggak deh Itu kayaknya ya kalau penghutan liar itu mungkin ya bukan dikaitkan dengan gaji ya Itu emang sudah kebiasaan kali ya Kalau misalnya gaji Bapak dinaikkan gitu Bisa enggak Pak? Mau enggak Pak? Ya jelas mau kalau gaji dinaikkan Kalau dari gajian sekarang menurut Bapak gimana sih Pak? Ya cukup lah Mbak Cukup? Kalau misalnya dinaikkan lagi? Ya lebih bagus itu kalau menurut saya Jadi sama-sama tapi sampai saat ini masih cukup gitu gajinya Gimana Pak? Sampai saat ini masih cukup tapi Berat Cukupin-cukupin masih Dan saya ingin langsung bertanya pada Pak Ramli nih Pak Iya Pak saya jadi penasaran nih Pak Ramli Apa tanggapan Bapak mengenai sikap ketua KPK Yang mengatakan secara terbuka kalau gajinya itu 62 juta per bulan Pak? Baik Mak Melani Jadi setiap penyelenggara negara Sebenarnya penghasilan itu transparan Apalagi sejak tahun 1999 Salah satu tuntutan reformasi kan transparan Ciri-ciri good governance itu transparan Sebenarnya di pemerintahan ini Gak ada yang tutup-tutupan ya Semua dilandasi dengan peraturan Kalau sudah dilandasi dengan peraturan Peraturan itu siapapun bisa membaca Cuma memang peraturan ini Tersimpan dan terdokumentasi Di dalam arsip negara Bagi orang-orang yang ingin belajar Studi tentang itu di bidang keuangan Pada umumnya mencari itu Nah sejak tahun 1999 Ada undang-undang yang mengatakan Bahwa penyelenggara negara Wajib melaporkan kekayaannya Kalau ada yang tidak melaporkan kekayaannya Justru itu tidak Minta hati aturan Atau peraturan perundang-undangan Soal ada individu yang membuka sendiri Itu kan kita lihat Kesempatannya membuka juga ada Kesempatan Ada yang bertanya saat itu Kebetulan dia terbuka juga ada Jadi tergantung kepada individu Tetapi kewajiban untuk Melaporkan kekayaan itu Adalah suatu keharusan Satu kewajiban ya Mas Bima gimana menurut Para Amri suatu kewajiban Menurut Mas Bima? Ya betul Kata para Amri tadi ini Dalam konteks mewujudkan Good governance Artinya akuntabilitas Transparansi Bahwa gaji pejabat ini sekian Kemudian kalau dilaporkan Nanti kekayaannya Apakah bertambah Satu miliar Dua miliar Jadi ini konteksnya Integritas pejabat publik Itu yang bisa kita ukur Kalau startnya Dari berapa kita nggak tahu Ujungnya menjadi berapa Pertambahan berapa Kita nggak jelas Kan kita sulit mengukurnya Dengan dipublikasikan Kemudian diukur Nanti dilaporkan Kan kita bisa lihat Integritasnya sejauh mana Kira-kira begitu Kita tahan dulu Ini masalah gaji Setelah kita buka-buka ini ya Semuanya di sini nanti Dan banyak pertanyaan lagi Yang lebih tajam soal gaji Pak Mucle Tapi kita istirahat dulu Tetap lagi Demokrasi Demokrasi Tak butuh janji-janji Demokrasi Jalan cari solose Demokrasi Jalan cari solose Demokrasi Tak butuh janji-janji Kembali lagi di Demokrasi Kembali lagi di Demokrasi Dan kembali kita buka-bukaan Soal gaji pejabat negara Dan saya ingin bertanya pada Pak Ramli lagi Pak Pak, dalam satu kesempatan Pak SBY pernah mengatakan Seharusnya gaji presiden itu yang paling tinggi Ini kok Ironis sekali ya Pak Ternyata gaji presiden itu lebih kecil dibandingkan dengan gaji dirut BUMN yang mencapai ratusan juta rupiah Ini sebenarnya apa yang terjadi sih Pak? Baik, jadi kita pisahkan dulu antara gaji pegawai negeri atau pejabat negara dengan gaji pegawai BUMN Jadi kalau pegawai BUMN Pembayaran gajinya dibayar berdasarkan keuangan negara yang terpisahkan dari APBN Sedangkan APBN adalah menggaji para pegawai penyelenggaran negara maupun pegawai negeri Jadi kalau presiden itu dibayar berdasarkan APBN Sedangkan pegawai BUMN dibayar melalui anggaran BUMN itu sendiri yang kekayaannya terpisahkan dari APBN Jadi gaji BUMN ini tergantung kepada pemegang saham, pengolahan daripada keuntungan perusahaan dan sebagainya Itu pemegang saham, rapat pemegang saham yang menentukan gajinya Jadi dari awal sebenarnya untuk masuk menjadi pegawai BUMN ada tawar menawar gaji Kalau di pegawai negeri, pejabat negara tidak ada tawar menawar gaji Yang penting mengupdate dulu Jadi dua hal yang berbeda sebenarnya Jadi kalau kita mau memilih perusahaan Saya bisa bertanya gaji saya berapa amunikasi Tapi kalau menjadi pegawai negeri tidak bisa Itu sudah ada sistem standarisasi Sudah ada aturannya Harus disetuju DPR Harus ada undang-undang dan PP Mas Bimo, bagaimana sebenarnya seharusnya sistem standarisasi gaji disini? Ya terus terang logikanya saya agak kurang paham Pak Amli ya Karena presiden ini kan di atas kertas adalah pemimpin pemerintahan tertinggi Orang yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan birokrasi negara gitu kan Nah BUMN ya itu kan dibawa presiden begitu kan Nah artinya kalau struktur gajinya ini jomplang Nah logika itu tidak masuk begitu ya Nah ditambah lagi Melani ada kecenderungan atau ada realitas bahwa Echelon 1 misalnya Pak Amli itu bisa merangkap jadi komisaris ya di BUMN-BUMN Dan kemudian take home paynya atau gajinya yang dibawa pulang Kemudian bahkan bisa lebih besar dari presiden bisa juga sampai 100 Itu Echelon 1 lah Dan itu terjadi di Ya itu saya kira terjadi Nah ini hal-hal ini yang saya kira perlu diluruskan ya perlu ditata kembali begitu Baik, memang saya betul-betul setuju dengan konsep itu Yang saya ceritakan tadi adalah Artinya di luar kewenangan, di luar kekuasaan daripada presiden mengatur itu Memang secara logis sebenarnya harus mengacu kepada siapa yang tertinggi di Republik ini Harusnya begitu Ya etikanya kan demikian ya Nah namun memang secara juridis mereka itu mengatur sendiri Nah baiklah memang kalau nanti kita harus menyatukan itu Berarti penggajian BUMN harus betul-betul tunduk juga kepada presiden Dimana acuan kita adalah tertinggi harus presiden Nah itu saya setuju itu Artinya tidak etis lah bahwa presiden tertinggi Soal komisaris tadi itu sudah dihimbau oleh pemerintah Untuk tidak lagi merangkap seperti mengerukangan Maaf Pak itu dihimbau atau dikeluarkan larangan resmi kan itu Kan beda Pak artinya ya Jadi betul Pak Bima, jadi gini Dulu larangan itu tidak ada Dimana wakil pemerintah pada BUMN itu sebenarnya diperlukan Yaitu untuk mengawasi Namun rangkap jabatan itu sudah tidak tepat Kalau dulu PP 6 tahun 74 memang itu tidak dilarang Ya Jadi secara etika aja Kepatutannya harusnya Dengan zaman sekarang dengan pelarangan rangkap jabatan Sudah ada pelarangan-pelarangan rangkap jabatan ya Artinya dulu mungkin orang kurang Sekarang kan udah makin banyak orang Jadi perangkapan jabatan ini makin akhir-akhir ini trennya Mulai kita perketat Nah sedang kita konsep Sekarang sebenarnya waktu itu SK bersama antara Menpan Terus Menteri BUMN sama Menteri Keuangan Draft itu sudah dikirimkan oleh Menpan Itu betul Pak Ramli menarik ini Kan seperti bapak bilang tadi Seperti di BUMN dan perusahaan swasta Banyak orang mengincar posisi tertentu Karena gajinya yang besar Nah tapi saya ini bingung nih Posisi kepala daerah itu sangat diperebutkan orang Itu biaya untuk menjadi seorang kepala daerah itu Sampai ngeluarkan uang miliaran rupiah Nah sementara gaji ya data yang saya dapat Mungkin bapak bisa alat Gaji pokok seorang kepala daerah provinsi atau gubernur itu Cuma 3 juta rupiah Tunjangan jabatan 5 juta 400 ribu rupiah Totalnya adalah 8 juta 400 ribu rupiah Nah kenapa ini Orang kok berdebutan pengen jadi kepala daerah Padahal gajinya kecil pak Wah ini pertanyaan yang bagus sekali nih Jadi jawabnya ini bisa tergantung orang Melihatnya Kalau saya melihatnya Kalau dia menjadi kepala negara Minimal pertama Namanya dia Mempertahankan eksistensi Dia menjadi kepala daerah ya Ya kepala daerah Yang kedua Dia juga mungkin ingin mengabdikan diri untuk memperbaiki daerahnya Itu yang kedua Terus yang ketiga Fasilitas kepala daerah Masih ada lagi Yaitu untuk pengamanan protokoler Terus pakaian Dan lain sebagainya Itu mungkin diperlukan untuk dia juga Tapi begini bicara soal gaji Iya Ini saya jadi teringat dengan kata bang haji Oh jadi bang haji juga ngomong soal gaji Iya Apa itu Gaji Pak Yusaha kenapa Meracuni kehidupan Maaf pak musle Yang saya tahu bang haji itu bilang adalah Judi Ter Judi itu gaji Kalau dipakai untuk berjudi Ujung-ujungnya juga bisa meracuni kehidupan Itu maksudnya Tapi saya melihat agak tidak adil juga Pak Ramli Kalau pak ketua KPK gajinya besar 62 juta dia beritahu kan enak lah Tapi kalau misalnya kayak kepala daerah Terus juga ada Berapa nih data-data disini gajinya kecil Misalnya seorang Apa nama General TNI atau polisi Gajinya disebutkan berapa Kemudian rakyat lihat dengan gaya hidup Ataupun dengan aset yang dimiliki kan tidak berbanding lurus Jadi agak susah juga bagi mereka untuk mengakui gitu Bisa absurd itu enggak Pak jadinya? Pak kita tahan dulu supaya pemerintah nggak kemana-mana Nunggu jawaban dari Bapak Tetaplah di Demokrezi Demokrezi Kau butuh janti-janti Demokrezi Jangan cari solose Demokrezi Jangan cari solose Demokrezi Demokrezi Kau butuh janti-janti Ya pemirsa terima kasih anda masih setia bersama kami di Demokrezi Dan karena ini adalah sidang terbuka Maka telah hadir juga fraksi balkon untuk mengikuti jalannya sidang Yang pertama telah hadir teman-teman dari program diploma IPB jurusan komunikasi Jakarta Wow ramai sekali Selamat datang ya Demokrezi Dan berikutnya juga telah hadir teman-teman dari BEM Universitas Islam Syekh Yusuf Tanggrang Wow selamat datang Demokrezi Demokrezi Dan yang terakhir yang berwarna merah-merah ini adalah teman-teman dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Wow selamat datang di Demokrezi Baik kita akan langsung melanjutkan kembali perbincangan Pak Ramli Kalau tadi Pak Iwel sudah bertanya Kalau Pak Antasari Azhar kan memang bisa dengan bangga mengungkapkan gajinya berapa Karena memang besar jumlahnya Pak Nah gimana dengan nasib pegawai negeri yang gajinya cukup atau pas-pasan gitu Gimana nih Sebenarnya tergantung orangnya ya Walaupun kecil Kalau memang orangnya ada kesempatan untuk membuka ke publik Ya pasti dibuka Karena sekali lagi saya katakan Dari dulu sebenarnya Untuk gaji pegawai negeri itu jelas aturannya Transparan harus diketahui Apalagi sejak reformasi Harus jelas Harus diatur dalam peraturan pemerintah Peraturan pemerintah ini milik publik Cuma orang cenderung melihat yang mungkin lebih besar Jadi di lombok yang besar Gaji yang kecil mungkin gak pernah ada kesempatan untuk wawancara Nah seperti tadi kan Gaji yang kecil itu kan ngaku juga dia Apalah penghasilan saya kan gitu Jadi sebenarnya tergantung orangnya Bagaimana orang itu Jujur Tulus dengan berkata Apa adanya Terus Konsisten dalam perbuatan Itu tergantung Baik dan pemirsa Karena kita sedang berbicara mengenai gaji Maka kami juga sudah mengundang seorang narasumber Yaitu seorang pakar perencana keuangan Ya siapa lagi kalau bukan Bapak Sapir Sendok Ya kita berikan tepuk tangan Selamat malam Selamat malam Pak Sapir Selamat malam Saya memang dikenal dengan Sapir Sendok Iya Mengapa nama saya Sapir Sendok Timbul pertanyaan Iya Pak Timbul bukan pertanyaan Timbul buah-buahan pak Setahu saya Timbul pertanyaan Sapir Sendok itu lebih panjang pak Oh iya Sapiring berdua 1 sendok Disingkat Sapir Sendok Maaf pak Bapak namanya Sapir Sapir Kapan-kapan Sapir ke rumah saya pak Sapir Itu Mampir Sapir itu binatang dari Sulawesi Sapir pak Pak Kalau kesini naik mobil Sapir sendiri Sapir Sapir Iya pak Sapir Kita ini sedang berbicara soal gaji pak Sebenarnya menurut pak Sapir Berapa sih idealnya gaji seorang pejabat Idealnya susah pak Loh Dikit juga kurang Banyak juga kurang Loh Bagusnya itu pas-pasan Loh Jadi pas butuh duit ada Pas gak butuh gak ada Intrupsi intrupsi Ini ngomong perencanaan Uang apa tuang sulap sini Hah Gimana Pas butuh ada uang an Pas butuh uang ada Pas gak butuh gak ada Ini kan sama juga Pas lapar makan Ya kalau gak pas jangan dimakan Begitu Loh yang merencanakan keuangan seperti main sulap mas Oh gimana Sepertinya kita Gak punya duit Ya Tangan kanan gak pegang duit Tangan kiri Tangan kiri Gak pegang duit Kanan gak Gak punya duit ya Gak punya duit Kan mikir Gimana caranya dapet duit Betul Main sulap Simsalabim Keluar duitnya mas disini What Cuma 5 ribu Pengen jadi 50 ribu Pikir lagi Ditekuk-tekuk lagi Wah Jadi 50 ribu Wah Bisa gitu ya Hei Bagus ya Wah Bagus ya Bagus ya Intrupsi Intrupsi Pak Saya mau intrupsi pak Iya Iya Pak Sendok Iya Sulap itu ada rahasianya gak pak Ya ada tapi gak sebutin namanya sulap pak sebutin Enggak boleh ya Enggak boleh ya Enggak boleh ya Pastikan timbul pertanyaan Ya itu rahasianya Emang sebenarnya ada rahasianya gak sih pak Oh Bu Adik Melani ada Hei Sedok gak bener nih Bukan Saya tadi nanya pak Ada rahasianya gue gak boleh Sekarang bilang perempuan nanya Ya boleh Sulap gue Aku yang tebang sulap Tawar Bang Ademin Ya silahkan Melani Enggak ada ini loh Kan uangnya bolak balik Saya disini 5 ribu Iya Pak Sofir Sebenernya gimana sih Caranya seorang pejabat bisa melakukan perencanaan keuangan dengan baik pak Ya dalam perencanaan keuangan ada istilah Lebih mudah merencanakan pengeluaran Daripada meningkatkan pendapatan Oh Contohnya pak Ishak itu Iya Nah itu pengen menambah kumisnya Waduh Tapi gak punya biaya Iya Ya terus dilakukan secara bertahap ya pak Iya Bukan memaksakan diri terus Mencari sampingan kesana kesini Menambah kumisnya Itu gak ada Pak Ishak kalau menambah kumis Naruh dimana ya Contohnya Bagus Pak Sipir Sipir Soalnya ada ucapan yang mengatakan Gak papa gaji kecil Yang penting sabetannya Iya kan? Bu Kalau mau gajinya besar jangan jadi pejabat Apalagi nyari sabetan Lu kalau nyari sabetan ikut main kuda lumping Sabetannya besar banget Iya disambetin terus Bener Dengerin tuh pengalaman Dia punya ngademin itu Bener Dia tuh senior di kuda lumping Coba suruh buka baju Itu badannya Waduh Baret semua itu Eh maaf Ini baret bukan sabetan pak Apa? Emang kerokan Sebentar sebentar Makanya Supaya pejabatnya Gak nyabet Sana Nyabet sini Gajinya harus besar Hmm Kalau gajinya besar Maka Gak nyabet sana Nyabet sini Oh Nyabet sana Nyabet sini Kok gajinya besar Gaji besar itu tidak jaminan orang tidak korupsi Pak Ishak Iya iya You punya ngademin Tolong ya Apa you punya maksud senten? Tahu senten? Yang buat itu meres-peres itu Pak Itu santan Bahasa Inggris Itu santan Maksud kalimat itu apa? Ya bilang pake bahasa Inggris Pake santan-santan segala Tolong deh Tolong deh Please make everything clear Ini saya tersinggung Pak Emang saya tukang sapu apa? Yang duduknya tukang sapu itu siapa? Itu pake everything clear Itu kan maksudnya bersihkan semua Si Punya Kademin gak ngerti ya dengan kosmetik bahasa ya Semetik nih Semetik Iya Yang saya maksud itu You harus menjelaskan atau merincikan yang you bilang tadi Gaji besar belum tentu tidak korupsi Itu yang harus jelaskan Contohnya Pak Kayak anggota Dewan Sudah gaji besar, tunjangan besar Tapi tetep aja masih ditangkep sama KPK Ya ya Is it clear? No I am not clear I am crayon Hei Everything is alright Artinya Pak Mucle artinya Semuanya ada di kanan Yes It's alright Ya ke Pak Ramli lagi Pak Apakah sistem penggajian pejabat ini perlu dibenahi lagi? Apakah udah idealnya seperti ini Pak sebenarnya? Baik Sebenarnya pemerintah menyadari bahwa sistem penggajian kita ini memang belum ideal ya Khususnya para pejabat negara ini berbeda dengan swasta Saya katakan tadi swasta Dari awal itu sudah ada tawar menawar gaji Pegawai negeri gak ada tawar menawar gaji Jadi Selain dari memang kurang Ala ukur hidup layak Itu harus adil dan layak sesuai dengan beban kerja Apa ukuran adil disini? Adil lah yang bekerja keras dengan yang bekerja ringan Adil antara yang berpendidikan tinggi dengan berpendidikan rendah Adil yang lama bekerja dengan yang sedikit bekerja Adil antara yang punya knowledge atau skill tinggi dengan yang punya knowledge atau skill rendah Nah itu adil Layak itu apa? Layak itu adalah terpenuhinya sandang pangan perumahan minimal itu Kalau mau ditambah sekarang ini lagi macam-macam indikator hidup layak Seperti sosial harus ada sosial Rekreasi sudah harus ada Pendidikan sudah harus ada Kesehatan sudah harus ada Juga tabungan investasi harus ada Indikator ini kalau diukur sebenarnya Untuk memenuhi ini Idealnya minimal setiap individu itu harus mendapat gaji minimal 3,5 juta paling rendah Interupsi Pemimpinan silang boleh interupsi saya Saya setuju kalau gaji pejabat tinggi itu dinaikkan Sorry to say ya Asalkan dibarengi dengan kinerja yang baik Kemudian ada aturan main yang jelas Pak Karena mengingat data Ya ada datanya nggak? Oh nggak ada ya Karena negara kita itu adalah negara miskin Pak Ya Kita jangan terbelanggu hanya di dalam Apa kata orang di luar sana Jangan sampai ada pepatah Inggris Tentang kemiskinan ini tentang negeri kita Inggris tangga juga Pak Ini lama sekali Bisa diulang Pak Dering cake and ganasturi Kue-kue yang tuh Pak Kue cincin ganasturi Udah negeri miskin pada nggak tahu diri Nah ini Itu bukan bahasa Inggris itu mah Salah Saya nggak setuju Saya nggak setuju Kenapa? Ini perlu diklarifikasi bahwa Negara kita ini bukan negara miskin Kita ini negara kaya raya sekali sebenarnya Tapi sayang tidak bisa mengelola dengan baik Betul kamu coba setuju nggak Pak Iya Yang jelas negara kita bukan negara gandasturi Baik terima kasih kami ucapkan sekali lagi pada Pak Ramli, Pak Sapir, dan juga Pak Sima Kita berikan tepuk tangan Teman-teman cipir dan sakennya juga terima kasih atas kehadirannya Sampai juga kita di penghujung acara Jangan lupa untuk saksikan terus Demokrasi Setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat Dan siaran ulangnya setiap hari Rabu jam 13.30 waktu Indonesia Barat Silahkan Pak Yuwal Iya masalah gaji ini memang tidak bisa tuntas kita bicarakan Karena nama gaji itu tidak dibicarakan tapi dihitung Dengan ini sidang saya tutup Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton